Oke, terakhir untuk artificial lift adalah progressive cavity pump. Progressive cavity pump itu memanfaatkan ulir gini, pompa ulir gini, yang terus berputar, dan ketika dia berputar, itu memberikan jalan bagi fluida naik ke atas. Makanya namanya progressive cavity. Cavity itu lubang, ada cave, tapi cave-nya itu jalan naik ke atas karena perputaran dari rod yang berbentuk ini, liuk-liuk ini, gitu ya teman-teman. Nah, motornya bukan di bawah, tapi motornya sekarang di atas. Ini yang memberikan perputaran bagi si batang rotor ini. Oke, jadi di sini kita punya pry mover. Pry mover ini akan memutar rod di bawah, ulir-ulir ini, yang ketika dia mengulir, ketika dia berputar, itu memberikan jalan dan menendang liquid supaya naik ke atas. Itulah si PCP ini. Komponennya adalah kita punya drive head di atas, yang terutama komponen utamanya adalah motor untuk berputar, dan juga PCP wheel head. Di bawahnya ada rotor dan stator. Jadi stator itu yang ini, rotor itu yang berputar, yang meliuk-liuk. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, disitu ya. Cukup bisa membayangkan ketika si rotor ini berputar, itu dia memberikan tendangan kepada fluida dari cave-nya ini supaya naik ke atas. Oke, dan juga ada rod string. Rod string yang menyalurkan gerakan berputar menuju si pompa. Oke, jadi pompanya itu pompa seperti ini. Ini pompa, rod stringnya itu yang menjadi koneksi. Oke, komponen di surface-nya itu seperti ini. Cukup besar ya ini teman-teman ya. Jadi dia punya motor untuk berputar, dan akhirnya dari sini drive head dikoneksikan ke bagian dasar sumur untuk rodnya berputar. Nah, di sini dia berputar si rodnya ini. Oke, dan dia akan memutar si rotor di bawah. Jadi pompanya itu di sini. Fluida masuk dari sini. Oke, masuk set. Ini dia ada butuh anchor gitu ya, supaya lebih stabil. Tidak goyang-goyang nih si seluruh tubing ini. Nah, ini ada banyak macam-macam profilnya gitu ya, tergantung kebutuhan kita, tergantung laju alir yang kita butuhkan gitu. Ada banyak profilnya gitu ya. Of course, production engineer dibantu dengan vendor akan memilih gitu ya, geometri yang mana yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Dan ini juga akan dipengaruhi oleh viskositas fluida kita. Oke. Oke, jadi advantage-nya cukup banyak ya. PCP ini, dia sistem efisiensi ini cukup bagus, dan dia juga bagus banget untuk, apa namanya, fluida yang tinggi viskositinya. Oke, yang viskositinya tinggi, artinya mengalirnya agak lebih sulit ya. Tapi dengan gerakan berputar itu, dia mampu lebih baik gitu, untuk mengangkat si fluida. Tidak ada komponen valve atau reciprocating, artinya dia relatif jarang terjadi kerusakan mekanikal. Kalau SRP, dia ada gerakan reciprocating, naik, turun, ngangguk, ngangguk, itu cenderung lebih mudah menyebabkan kerusakan. Kalau ini tidak ada gerakan reciprocating, adanya cuma berputar. Dan itu artinya relatif lebih safe gitu ya, teman-teman ya. Dia juga low noise, dia nggak terlalu besar noise-nya, ributnya gitu ya. Karena di lapangan kadang-kadang ribut banget, kita juga nggak enak gitu ya. Bisa ada warga yang tinggal di dekat sumur kita, mereka terganggu. Bisa juga ketika kita mau monitor sumur, nggak enak juga kalau terganggu dengan suara noise yang tinggi. Jadi relatif noise-nya, si PCP ini relatif lebih rendah gitu ya. Dan juga dia portable, survei equipment-nya. Nggak terlalu besar gitu ya. Dan dia bahkan disebut portable. Mudah dilepas-pasang lah, si equipment yang atas ini. Jadi kalau mau maintenance pun, relatif lebih gampang gitu ya, lebih enak. Sampai jumpa di video selanjutnya.